Halo teman-teman semua, selamat datang di channel RD Mobi Setelah Toyota baru saja meluncurkan all new Yaris Cross pakai mesin hybrid Langkah selanjutnya dari Toyota Indonesia adalah menghadirkan Toyota Rush baru generasi 3 Nah, di video kali ini kami akan bahas mengenai Toyota Rush 2024 ini Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Mengapa harus subscribe channel ini? Karena agar Anda tidak ketinggalan info menarik dan juga tips penting seputar otomotif dari kami Menurut informasi yang didapat admin dari salah satu sales dealer Toyota di Jakarta All new Toyota Rush ini bakal rilis pada November 2023 Sumber admin bahkan juga mengatakan bahwa pihak dealer sudah membuka pemesanan Rush terbaru All new Toyota Rush 2024 Kabarnya akan mengusung konsep berbasis Toyota RAV4 Dan memiliki sasis monokok berbasis TNGA dan hadir dengan desain yang lebih mewah serta modern Bodinya juga dikabarkan akan lebih besar dan apabila menurut desain RAV4 Mobil ini seharusnya akan tampil lebih dinamis dan lebih adventure Spesifikasi mesinnya juga jadi salah satu informasi yang cukup banyak membuat kalian pasti penasaran Karena dikabarkan mobil ini akan menggunakan mesin turbo dan hybrid yang bisa dianggap lebih ramah lingkungan Kemudian untuk sistem penggerak rodanya disinyalir akan menggunakan konsep 4WD Meskipun belum banyak informasi yang tersedia Namun mobil ini dikabarkan akan menjadi LSUV sport utility vehicle yang termahal di kelasnya Salah satu rumor yang beredar dari Toyota Rush generasi 3 ini adalah Mobil ini akan menggunakan sistem penggerak roda 4WD atau 4WD Di tipe tertingginya dan FWD di varian terbawahnya Bukan lagi penggerak roda belakang seperti generasi yang terakhir ini Apa itu 4WD? Mobil 4WD dan AWD sering dianggap sebagai sistem penggerak yang sama Padahal keduanya memiliki perbedaan All-wheel drive menggunakan sistem gerak di mana seluruh roda mobilnya bergerak bersamaan tanpa bisa diatur Sementara 4WD adalah sistem penggerak yang menyalurkan tenaga mesinnya ke seluruh roda Distribusi tenaganya ke ban bisa diatur seluruh 4x4 atau semua roda atau sebagian saja 4x2 Yaitu depan saja atau belakang saja Nah, benarkah Toyota Rush 2024 nanti akan berbasis Toyota RAV4? Kita tunggu info selanjutnya di channel ini ya Demikianlah info mengenai Toyota Rush 2024 ini Semoga info ini memberi manfaat buat kalian ya Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak mungkin kepada teman-teman kalian Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalam